Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi kali ini saya akan review dikit untuk di ROM MIUI 12 Dan disini saya bukan review ROM ya Saya akan review dikit modul-modul Magus yang akan saya pakai untuk performa Oke, dan sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu Let's go guys Oke guys, jadi kali ini saya akan coba modul Magus dari Auto Performance ya Jadi sebelumnya saya sudah pernah coba auto performa ini Dan itu versi yang 1.3 terakhir sih Sekarang 1.41 yang versi yang terbarunya Dan untuk changlocknya tidak terlalu berubah Dan ini untuk performa auto performa performanya aktif Begitu gamenya terbuka jadi agak sedikit beda dengan kernel performa kayak Zeta Aurox yang kayak gitu-gitu agak beda ya Kalau yang modul-modul yang kayak gitu begitu diaktifin langsung aktif Tapi kalau auto performa ini begitu gamenya dibuka baru aktif ya performance-nya Jadi mirip-mirip dengan modul gaming mode Extreme Gaming ya kayak gitulah bahasanya Dan saya akan cobain di ROM MIUI 12 Nusantara ya Dan perlu diingat guys Jadi di setiap ROM berbeda Kernel berbeda Dan kalian pakai HP yang beda bisa jadi Hasilnya juga beda ya Walaupun modul dari auto performa ini universal Jadi kalau kalian pakai di HP yang lain atau di ROM yang lain Bisa jadi hasilnya beda Walaupun di saya masih oke masih aman belum tentu kalian aman juga ya Jadi kalian gak usah takut buat cobain Kalian cobain aja misalkan kalau misalnya gak cocok ada bug itu hal yang wajar ya Kalau gak cocok kalian tinggal hapus dari magisnya Gak bakal merusak cuma tinggal kalian hapus Dan misalkan error juga kalian tinggal hapus magisnya aja Gak usah takut aman kok Disini saya gak terlalu pakai banyak modul ya Sebenarnya karena saya pakai Kernel Agni Tumben saya sudah berapa hari pakai Kernel Agni di ROM ini Dan saya masih betah pakai Kernel Agni Buat ngecas juga logo fast chargingnya aktif Dan buat game juga lumayan ya Dan walaupun ini Kernel OC gak terlalu boros juga Menurut saya sudah mulai enakan dipakai social media Ini Kernel Agni yang terbaru 10.8 Saya akan tes disini sebenarnya agak kurang worth it sebenarnya Cuma ya gak masalah karena ini bukan tes review ROM ataupun kernel Saya tes dari modulnya Kita tes modulnya bukan tes kernel ataupun ROM ya Cuma saya kasih tau saya tes modulnya di ROM dan kernel yang saya pakai sekarang ini Dan kita liatin trolling testnya dulu sebelum kita tesnya Kita liatin Oke disini dari Kernel bawaan Agni Dan modulnya kalian bisa lihat tadi modulnya masih bersih ya Saya pakai saya gak terlalu aktifin banyak modul segera Oke Oke, ini dari bauan kernel ya Masih oke sih kalau saya lihat performanya juga lumayan Oke, kita stop dan kita coba install modulnya dulu Begitu install modul kita restart ya Oke Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Oke, kayak gini dia ada press keynya ternyata sekarang ya Oke, disini ada pilihan Snapdragon 625, 636, 660 Dan yang kedua ada pilihan Poco Phone, Poco F1 ya Dan disini ada universal Jadi ini bisa universal guys Jadi santai aja Walaupun Snapdragon kalian bukan seri 600an Bukan Poco kalian aman ya Dan disini saya tes yang nomor 1 aja ya Oke, begitu doang Dan kita tes keyboard system sekarang Oh iya sebelum kita ribu system aja ya Kita tes Oke, ini dia baru masuk home screennya Jadi kita cek lagi sekali di magesnya guys Mages kita lihat Disini auto performanya aktif Pake snapdragon 625 atau 636 atau 660 nya Dan gak usah khawatir karena ada opsi untuk universal juga Cuma saya pake yang pertama Dan liat disini fungsinya Kalian bisa liat auto switch performance profile Auto enable gaming mode When gamenya opening ya Jadi kayak pubg, codm, aspal, kamera dan sebagainya lah Auto switch ke balance mode Oke, kayak gitu Dan kita tes di performa game Oh iya, tapi sebelum itu Saya pengen trolling test dulu ya Sebelum kita tes di game Abis ini kita tes di game ya Oke, performanya juga masih stabil Terima kasih telah menonton Oke, dan ini stabil Kita akan tes game bentar lagi ya Dan yang lainnya kayak dari CPUZ Sebenarnya sama aja ya Gak ada perubahan Kameranya juga harusnya normal Oke, kamera video normal Kita tes di game aja langsung oke Oke guys Jadi kita akan tes di pubg Bentar ya Dan ini kita liat dari setting grafiknya Ini kayak gini ya Oke Ini 90 fps Pake modul dan audio high Dan kita tes bentar performanya Oke, kita kasih telah menonton Ya, kita bisa menonton Nah, kita bisa menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati